Intro Shalom Raismawane hawewane Senang sekali berjumpa kembali dengan umat-umat Tuhan Pada renungan pagi pulang ke rumah Dan pada pagi hari ini selasa tanggal 1 Desember 2020 Adalah suka cita kita boleh tiba di tanggal 1 bulan Desember Pada tahun 2020 ini Tidak terasa hampir lebih dari 10 bulan kita terlibat dengan situasi Oleh karena pandemi COVID-19 ini Tapi kita bersyukur kepada Tuhan hari ini Pagi hari ini Kita kembali tiba pada tanggal 1 Desember Sebelum kita melanjutkan akan renungan pulang ke rumah oleh hamba Tuhan Nyonya Alen Jawaid Khusus untuk di bulan Desember ini Dengan judul permulaan kekekalan Mari kita tundukkan kepala kita dan berdoa Bapak kami siap untuk mendengarkan Perenungan firman Tuhan di pagi hari ini Isilah hati dan pikiran kami dengan roh kudus Semuanya Bapak Karena hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru selamat kami Amin Pada tanggal atau pada pagi hari ini Renungan kita berjudul Kristus bisa datang sebelum ini Luar biasa Kristus bisa datang sebelum ini Ayat renungan diambil dari kisah para rasul 1 ayat 6 Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel Ya Tuhan maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel Ada beberapa hal menarik yang dituliskan oleh hamba Tuhan Nyonya Alen Jawaid Yang dikutip dari buku Alpha dan Omega jilid 8 Halaman 478 sampai 480 Terkait kenapa atau Kristus bisa datang sebelum ini Pada linia yang pertama kutipan berkata demikian Jika semua yang sudah bekerja bersatu dalam pekerjaan pada tahun 1844 Menerima pekabaran malaikat yang ketiga dan menyiarkannya Dalam kuasa roh kudus Maka Tuhan akan bekerja dengan hebat dalam usaha-usaha mereka Terang yang besar akan dipencarkan ke bumi ini bertahun-tahun yang lalu Penduduk bumi seharusnya sudah diamarkan Pekerjaan penutupan sudah diselesaikan dan Kristus sudah datang untuk umatnya Luar biasa Nyonya Alen Jawaid mengatakan bahwa seandainya Mereka yang menerima pekabaran pada tahun 1844 Kita bahas ini kurang lebih pada satu dan dua bulan yang lalu Jika mereka menerima pekabaran ini tentang pekabaran malaikat yang ketiga Kedatangan Kristus yang serga pertobatan yang harus Seandainya mereka pergi dan menyampaikan akan berita kebenaran firman Tuhan ini Maka Kristus sudah datang Sebelum tahun 2020 ini Saya pikir-pikir ketika membaca renungan pada pagi hari ini Wah luar biasa Seandainya mereka bekerja seperti yang Nyonya White sampaikan pada pagi hari ini Mungkin kita tidak sempat meraksakan berkat Tuhan melalui renungan pagi kita Mungkin saya tidak terakhirkan Tapi kenapa Tapi kenapa Yesus Tuhan Juru Selamat kita Belum datang sampai sekarang ini Bukanlah kehendak Allah Agar bangsa Israel selama 40 tahun di Padang Belantara Rindu memimpin mereka langsung ke Tanah Kanaan Menempatkan mereka di sana sebagai umat yang kudus dan berbahagia Akan tetapi Ibrani 3 ayat 19 mengatakan Mereka tidak dapat masuk oleh karena Ketidakpercayaan mereka Perbandingan yang diberikan oleh Nyonya White adalah Kenapa bangsa Israel Yang keluar dari Tanah Mesir menuju Tanah Kanaan Yang dalam waktu normal dengan orang banyak sebanyak itu Ya Para ahli Alkitab mengatakan Maka mereka hanya membutuhkan kurang lebih 2 minggu Sampai 40 hari Kalau mereka berhenti pada titik-titik tertentu Ya Mereka sudah harus bisa masuk ke Tanah Kanaan Ya Karena pada zaman itu Pada waktu itu kita tahu mereka keluar dalam rombongan yang besar Ya Jadi bisa saja paling lama 40 hari atau beberapa bulan Sama seperti Yusuf ketika dia mengantar untuk menguburkan ayahnya Ya di Tanah Kanaan Ya'kob di Tanah Kanaan itu memerlukan waktu kurang lebih 2 minggu lebih Seharusnya mereka sudah bisa sampai di sana Ya Lalu kemudian Menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan Ketika mereka menduduki Tanah Kanaan Tapi kenapa Mereka Diizinkan oleh Tuhan Untuk berputar-putar di padang belantara selama apa? 40 tahun Ibrani mengatakan bahwa Karena ketidakpercayaan mereka Kalau kita baca kutipan Yonya White Demikian juga pada saat sekarang ini Ya Dikatakan disini Bukanlah keindak Allah menunda kedatangan Kristus begitu lama Tetapi Ketidakpercayaanlah yang memisahkan mereka dari Allah Sementara mereka menolak untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka Yang lain dibangkitkan untuk mengabarkan pekabaran lain Pekabaran itu Oleh karena kasihnya kepada dunia ini Yesus menunda kedatangannya Agar orang-orang yang berdosa mempunyai kesempatan mendengar amaran Dan memperoleh perlindungan padanya Sebelum murka Allah Diturunkan Atau dicurahkan ke dunia ini Jadi bukan maksud Tuhan untuk menunda Atau belum datang sampai pagi hari ini Tapi kerinduan Allah Ada dua hal yang boleh kita catat disana Bahwa mereka yang diberikan tugas Untuk mengabarkan firman Tuhan itu Belum bekerja dengan maksimal Yang kedua adalah Supaya mereka orang-orang berdosa Yang belum mendengar kabar Oleh karena hal yang pertama Atau mereka yang diberi tugas ini Belum bekerja dengan baik Mereka semua mendapatkan kesempatan Untuk mendengar kabar baik itu Ya kabar baik itu Jadi siapa yang menunda Ya sebenarnya oleh karena kita yang diberikan tugas Untuk menyampaikan akan apa Kabar kebenaran firman Tuhan ini Yang belum bekerja dengan baik Ya Sekali lagi kita catat dikatakan disana bahwa Ketidakpercayaan kita Kalau kita baca di alenia yang ketiga Bahwa ketidakpercayaan ini menimbulkan resiko yang besar Akan menimbulkan perlawanan Mereka yang mempertahankan kebenaran yang tidak populer itu Kebijakan seperti itulah yang diberlakukan sepanjang masa Elia dinyatakan sebagai pengacau di Israel Yermia seorang pengkhianat Rasul Paulus sebagai seorang yang menguturi baik suci Sejak dulu sampai sekarang Mereka yang setia kepada kebenaran Telah diperserahkan sebagai penghasut Bidat atau pemecah belah Ketidakpercayaan ini Mengakibatkan Ketika mereka melihat seseorang yang menyampaikan firman Tuhan Memberikan keterang kepada kejahatan-kejahatan Yang dibuat oleh manusia Menimbulkan apa? Perlawanan Menggunakan kalau kita baca di dalam renungan ini Menggunakan sistem undang-undang peraturan Yang dibangun oleh pemerintahan atau negara Mereka mengatakan Yermia apa yang kamu sampaikan itu adalah sebuah apa? Perlawanan Bidat ya kalau disini dikatakan penghasut pemecah belah Bukan hanya Yermia Rasul Paulus juga mengalami situasi yang sama Bahkan kita juga yang menyampaikan pekabaran ini Akan menghadapi risiko, tantangan, perlawanan yang sama Ketika kita mengatakan bertobatlah kamu Dari dosa-dosamu Karena kerajaan surga sudah dekat Maka mungkin menimbulkan perlawanan Orang lain yang merasa terganggu Oleh karena dosa-dosa yang mereka cintai Diungkapkan, dibongkar dihadapan umum Dan mereka mengatakan Ah yang kamu sampaikan itu Memecah belah persatuan Ah yang kamu sampaikan itu adalah Hal-hal yang disebut dengan bidat Atau yang bertentangan dengan agama Inilah yang terjadi Ketidakpercayaan ini mengakibatkan Dan Yesus belum datang sampai saat ini Tapi Pada alinia yang terakhir memberikan tantangan kepada kita Melihat keadaan di atas Apakah tugas juru kabar kebenaran Apakah Allah memberikan terang kepada hamba-hamannya Pada zaman atau generasi ini Kalau begitu Mereka harus menyenarkannya ke dunia ini Walaupun kita menghadapi tantangan pada pagi hari ini Ketika kita menyiarkan Kabar bahwa Yesus segera akan datang Kita tidak bisa terhalangi oleh perlawanan ini Sinar kita Kebenaran firman Tuhan ini Harus kita sampaikan Untuk menyenari Mereka yang belum mendengar kabar Tentang Yesus Kristus Kenapa? Supaya semua orang bisa dengar kabar Yesus segera datang Amin Ya Renungan Pai kita mengatakan Sebenarnya Kristus bisa datang sebelum ini Tapi oleh karena hal-hal yang tadi kita sudah bahas Maka Kristus belum datang Inilah kesempatan bagi kita Untuk menjadi juru kabar Allah Walaupun yang punya resiko perlawanan Tapi ada banyak Dari antara manusia Umat Yang belum mendengar kabar Tentang Yesus Oleh sebab itu Pada pagi hari ini Saya mengajak Bapak Ibu Umat-umat Tuhan Orang muda Remaja Anak-anak Mari ceritakan tentang Yesus Pada hari ini Mari siarkan Mari sinari dunia kita Dengan cerita tentang Yesus Pada pagi hari ini Kemana pun kita pergi Melalui media-media sosial Yang begitu Luar biasa Pada pagi hari ini Ya oleh karena situasi terkait dengan pandemi ini Maka kita banyak menyiarkan firman Tuhan Melalui apa? Media-media sosial Mari Kabarkan Kepada orang-orang yang belum mendengar tentang Yesus Siapa Yesus? Bahwa dia akan segera datang kembali Kiranya beban ini menjadi bagian dalam kehidupan kita Di sepanjang hari bekerja ini Untuk tetap yakin dan percaya Bahwa Kita mempunyai tugas untuk menceritakan tentang Yesus Sebelum Anda keluar dari rumah Anda Dan menyampaikan cerita tentang Yesus Izinkan saya untuk berdoa dengan saudara pada pagi hari ini Kiranya tuntunan roh kudus Melaikatnya yang berjaga Boleh menjadi bagian bayi kita semua Mari kita berdoa Bapak di dalam kerajaan surga Kami mengundang roh kudusmu Mengundang malaikatmu yang berjaga Berjalan bersama umat-umat Tuhan Menyadarkan kami bahwa kami mempunyai beban untuk menceritakan Tentang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Yang akan segera datang Terkait dengan pandemi COVID-19 ini Membuat kami mempunyai kesempatan Untuk menyiarkan firman Tuhan Berita kebenaran ini melalui media-media sosial Yang dapat menjangkau jauh ke dalam Tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh Kami secara pribadi Tapi melalui media-media sosial ini Dapat menjangkau Menjangkau mereka Yang belum pernah mendengar cerita tentang Yesus Biarlah ada roh kudus yang menuntun kami hari ini Untuk menyampaikan kabar kepada seorang Yang kami temui Agar ia dipersiapkan Agar Kristus segera datang Dan kami rindu untuk pulang ke dalam kerajaan surga Jaga lindungi kami ya Bapak Sepanjang hari bekerja kami ini Kesehatan dan kekuatan yang kau berikan kepada kami Juga kami berdoa untuk mereka yang Berbahagia oleh karena Tuhan berikan kepada mereka Kesempatan untuk berulang tahun pada pagi hari ini Secara khusus bagi umat Tuhan Ibu Anggi pun kuas yang berulang tahun pada hari ini Berkat Tuhan menjadi bagian bagi ibu Anggi Suami, anak-anak Baik yang ada di Jayapura maupun yang ada di Bandung Inilah doa dan harap kami ya Bapak pada pagi hari ini Sempurnakan di dalam tangan kasihmu saja Karena kamu berdoa di dalam nama Yesus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Sekali lagi Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai berjumpa pada renungan pagi besok pagi nanti Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati kita semua